Hal unik pun terjadi pada saat berlangsungnya pengibaran sangsaka merah putih yaitu tiang bendera dari sebuah bambu jemuran Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi di channel yang akan memberikan informasi-informasi dan kisah-kisah menarik Oke, karena hari ini adalah masih dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia Ya, meskipun agak sedikit lambat beberapa hari, tapi gak apa-apa Yang penting masih dalam suasana memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang detik-detik sebelum teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Soekarno Oke, daripada penasaran, kita langsung saja Ini dia, check it out Oke guys, pada tanggal 17 Agustus 1945 Merupakan tanggal kemerdekaan bagi negara Indonesia Dan 2020 ini, Indonesia sudah merdeka yang ke-75 tahun Dan begitu banyak rintangan yang harus dihadapi oleh para pejuang Untuk mencapai Indonesia yang merdeka Dan Bapak Soekarno merupakan orang yang sangat berpengaruh besar terhadap kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Bapak Soekarno dengan lantangnya membacakan teks proklamasi Dan langsung mengumumkan bahwa pada tanggal tersebut Indonesia sudah merdeka Dan momen ini sudah lama ditunggu oleh masyarakat Indonesia Untuk mengingat kembali akan proses proklamasi dan kemerdekaan Indonesia Marilah kita mengenang sedikit sejarah tentang kemerdekaan Indonesia Dimulai pada tanggal 6 Agustus 1945 Ketika itu bom mengguncang kota Nagasaki Dan 3 hari kemudian Kiliran kota Hiroshima yang dibom Yang dilakukan oleh Amerika Serikat Dan peristiwa pemboman Hiroshima Nagasaki ini Menjadi pertanda menyerahnya Jepang kepada Amerika Serikat dan sekutunya Dan momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya Banyak cerita menarik saat Indonesia berjuang merebut kemerdekaannya Salah satunya adalah Ternyata Bapak Soekarno terserang penyakit malaria Saat melakukan atau saat membacakan teks proklamasi Pada tanggal sebelumnya atau pada tanggal 16 Agustus 1945 Diketahui bahwa suhu badan Bapak Soekarno emang sangat tinggi Meskipun demikian Ia tidak menyerah dan memilih ikut begadang Untuk merumuskan teks proklamasi hingga pagi harinya Dan diketahui bahwa Bapak Soekarno juga sempat bergadang di malam-malam sebelumnya Pada tanggal 17 Agustus 1945 Sekitar jam 8 pagi Bapak Soekarno masih terbaring di kamar tidurnya Melihat kondisi tersebut Para pemuda pun tegang Mereka khawatir proklamasi gagal akan dibacakan pada waktu yang sudah ditentukannya Itu pada jam 10.00 Namun pada jam 9.00 Bapak Soekarno pun bangun Dan ia siap-siap dengan menggunakan pakaian serba putih Meskipun pembacaan teks proklamasi tinggal hanya satu jam lagi Tapi Bapak Soekarno enggan membacakan teks proklamasi tersebut Kalau Bapak Hatta tidak menghadiri acara tersebut Dan tidak lama kemudian Muhammad Hatta pun datang Dan hal ini disambut gembira oleh para pemuda Tepat pada jam 10.00.17 Agustus 1945 Akhirnya Bapak Soekarno pun membacakan teks proklamasi tersebut Dan didampingi oleh Muhammad Hatta Dilanjutkan dengan pengibaran sangsa kamera putih Dan diiringi lagu Indonesia Raya Pacara yang sederhana tetapi khidmat itu Berlangsung di halaman rumah Bapak Soekarno Oke guys Hal unik pun terjadi pada saat berlangsungnya Pengibaran sangsa kamera putih Salah satunya adalah Ternyata Tiang yang digunakan untuk mengibarkan sangsa kamera putih Itu jauh dari kemewahan Yaitu tiang bendera dari sebuah bambu jemuran Karena memang persiapannya yang sangat mendadak Tiang tersebut dimodifikasi dengan ujungnya dikasih kerekan dengan tali kasar Sebenarnya ada tiang bendera yang lebih bagus di halaman rumah Soekarno Namun para pemuda tidak mau menggunakan tiang bendera yang ada hubungannya dengan Jepang Pasalnya nih Indonesia sebelum merdeka boleh mengibarkan bendera merah putih Asalkan bersandingan dengan bendera Jepang yaitu Hinomaru Karena saat merdeka para pemuda tidak mau pengibaran sang bendera merah putih beraroma Jepang Lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia pun tidak luput dari peristiwa Rengas Dengklok Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang sangat bersejarah bagi Indonesia Pasalnya peristiwa tersebut menjadi latar belakang Indonesia untuk mencapai sebuah kemerdekaannya Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok Karawang, Jawa Barat Mereka kemudian diamankan di salah satu rumah sederhana milik seorang petani Hal ini dilakukan karena terjadinya perbedaan antara golongan muda sama golongan tua Golongan tua yang diantaranya Soekarno dan Muhammad Hatta yang menginginkan proklamasi didiskusikan terlebih dahulu dengan PPKI Sementara itu golongan muda yang diantaranya adalah Soekarni, Wikana, Aidit, dan Khoyril Saleh ingin agar proklamasi cepat diumumkan Perbedaan pendapat inilah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok Dan yang menjadi pertanyaan adalah apa sih tujuan golongan muda menculik Soekarno dan Hatta seharian di Rengas Dengklok? Rupanya hal ini dilakukan agar keduanya tidak terpengaruh oleh Jepang dan langsung memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Dan hasil dari penculikan tersebut Soekarno pun bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaannya setelah ia pulang ke Jakarta Dan kenapa Rengas Dengklok dijadikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta dengan lokasinya jauh dari Jakarta sehingga aman untuk menyusun sebuah kemerdekaan Selain itu juga Rengas Dengklok jauh dari pengawasan tentara Jepang yang saat itu sudah mengetahui rencana pembacaan proklamasi kemerdekaan Oke jadi itulah detik-detik peristiwa pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh Bapak Soekarno Begitu banyak peristiwa yang harus dihadapi sebelum detik-detik tersebut Semoga ini bisa menjadi pembelajaran dan sebuah pengetahuan bagi kita semua Dan mudah-mudahan kita semua bisa lebih menghargai para pejuang Indonesia Dengan cara mengenang atau mengenal para pejuang-pejuang Indonesia Oke guys terima kasih udah mengklik video ini dan sudah nonton video ini Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen juga Agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya Oke terima kasih untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you